Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV Turbo Channel bersama saya Hediji Pada kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan 1 APK Google Camera Android Tentunya yang terupdate untuk saat ini buat teman-teman semua dari developer yang sangat populer ya teman-teman Yaitu Perot 043 Dimana pada Gcam ini, dia menggunakan based on Google Camera yang terbaru yaitu 7.4 yaitu versi 1 Dan untuk Gcam-nya juga, kalian bisa gunakan atau install di banyak handphone Android lama ataupun yang terbaru saat ini Yang bersistemkan Android Key atau 10 ke atas ya teman-teman Perlu dengan Android Key ke atas Yang pasti juga, handphone kalian sudah aktif untuk kamera 2 AP-nya Oke, tidak pake lama, kita langsung mulai aja untuk videonya Check it out Seperti biasa, apabila teman-teman ingin mencoba aplikasi Google Camera Android dari Perot yang terbaru saat ini Untuk link download-nya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini ya teman-teman Di dalam video ini, saya mencester Gcam-nya menggunakan handphone Android Realme XT yang berandroidkan 10 atau Key ya pastinya Perlu dengan ini hanya sebatas tester saja untuk Gcam-nya Untuk performa Gcam-nya tergantung handphone kalian masing-masing yang kalian gunakan Karena beda device, beda spek, beda room tentunya beda kestabilan untuk Gcam-nya Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google Camera Android-nya ya teman-teman Untuk di mode-mode yang sendiri ada seperti kamera utama, mode portrait, mode foto malam, dan pengaktifan astrofotografi, video, panorama, photosphere, timelapse, dan google lens Untuk di bagian opsinya, seperti biasa, ada pengaturan flash, ada airflash, auto-weight balance, motion, ratio, dan timer ya teman-teman Sebenarnya untuk di bagian mode foto malamnya, kalau kalian buka di bagian opsinya ada pengaktifan auto-astrofotografi, dan ada juga pengaturan exposure time ya teman-teman Yang kalian bisa pilih untuk waktunya Kelebihan dari Gcam-nya parut ini sendiri, selain stabil dan smooth, Gcam ini sangat digemari oleh para pencinta Gcam ya Karena terkenal dengan kestabilannya di banyak handphone Android Untuk di mode-mode-nya sendiri, seperti di kamera utama, bisa digunakan dengan baik ya teman-teman Ini Realme XT Selanjutnya, di bagian mode portrait Depan-belakang bisa digunakan dengan baik Mode foto malam Dan pengaktifan di bagian opsi untuk astrofotografi-nya di mode naiksek atau foto malam juga bisa digunakan dengan baik dan stabil ya teman-teman Tanpa terkendala Ini dia untuk hasil testernya Untuk hasil fotonya, seperti ini ya teman-teman Tanpa terkendala dan hasilnya juga normal ya Next, selanjutnya untuk di mode video juga bisa digunakan dengan baik ya teman-teman Tapi ada sedikit kendala ya, apabila mengaktifkan di bagian opsinya Memilih resolusi 4K Gcam terjadi FC Tapi tidak masalah ya teman-teman Videonya masih bisa digunakan Dan untuk frame rate-nya kalian bisa pilih sampai 60fps Selanjutnya, untuk di bagian yang lainnya, seperti mode photosphere Bisa digunakan dengan baik Dan untuk mode-nya juga lengkap ya teman-teman Bisa dipilih sesuai selera Dan untuk hasil tester di mode photosphere-nya, seperti ini ya Bisa digunakan dengan baik dan stabil Selanjutnya, untuk di bagian panorama juga bisa digunakan dengan baik ya teman-teman Selanjutnya, untuk di bagian time-lapse Untuk hasil testernya, seperti ini Bisa dijalankan dengan baik juga Dan yang terakhir adalah Google Lens Pastinya juga bisa digunakan secara normal ya teman-teman Mungkin kekurangannya untuk di Realme XT tidak ada mode slow motion ya teman-teman Atau gerlak lambat Tapi dibalik kekurangan tadi, untuk Gcam-nya masih sangat recommended untuk digunakan ya teman-teman Khususnya di Realme XT ya, yang saya tester ini Untuk digunakan teman-teman bisa tester sendiri Oke, sekarang kita masuk ke proses penginstalan dari awal untuk Gcam Perk yang terbaru saat ini Yaitu versi 1 yang menggunakan based on Google Camera yang terbaru saat ini Versi 7.4 Untuk menginstalnya seperti biasa teman-teman Download APK Gcam-nya seperti biasa Lalu klik bahan APK-nya Tapi perlu diingat Bagi teman-teman yang hobi gontakan di Gcam Apabila menginstal APK-nya ada notifikasi seperti ini Apakah Anda ingin menginstal aplikasi yang sudah ada Berarti di handphone kalian sudah ada Gcam dengan based on Google yang sama Yang sudah terinstall ya tentunya Jadi teman-teman harus menginstal dulu untuk Gcam dengan based on Google yang sama Lalu teman-teman bisa install APK Gcam yang kita bahas di video ini Install seperti biasa Klik bahan APK-nya dilanjutkan dengan mengklik install Oke kalau sudah terinstall seperti di dalam video ini ya teman-teman Jangan buka dulu untuk Gcam-nya Salah kebaiknya teman-teman bisa pergi ke pengaturan Atau tab di bagian icon Gcam yang kalian install tadi ya Untuk Gcam Parrot-nya Teman-teman bisa pilih info aplikasi Lalu lakukanlah clear data pada Gcam yang kalian install tadi ya Oke kalau sudah selesai teman-teman bisa buka untuk Gcam-nya Selanjutnya Selanjutnya persetujui semua untuk perizinannya Dan ini dia untuk tampilan awal setelah proses penginstalan tadi ya teman-teman Nah selanjutnya apabila teman-teman saat pengambil gambar Untuk pengaturan default ya untuk Gcam Parrot yang terbaru saat ini Hasil gambarnya terasa pucat ya Oke ini dia contohnya untuk Realme XT pengaturan defaultnya itu hasil fotonya terasa pucat Untuk mengatasinya teman-teman bisa pergi ke setting ya Oke sebelum itu teman-teman bisa optimalkan dulu ya untuk pengaturannya Kalian bisa samakan Seperti ada di dalam video ini Teman-teman bisa pilih perlu akses jangan ganggu Pilih Gcam-nya lalu izinkan mode jangan ganggunya ya Seperti ini Ini bertujuan saat merekod video ada notifikasi masuk Notifikasi tidak akan mengganggu proses perekaman video Selanjutnya untuk stabilisasi juga kalian bisa aktifkan Untuk pengaturan rasio juga teman-teman bisa pilih 3x3 Oke selanjutnya kita beralih ke setelan lanjutan Dan teman-teman bisa buka untuk pelacakan fokus teman-teman bisa aktifkan sesuai selera Selanjutnya untuk non-aktif zoom pada mode portrait bisa diaktifkan juga Dan kontrol HDR plus dan RAW bisa diaktifkan Selanjutnya untuk HDR plus enhanced frame-nya teman-teman bisa pilih di angka 15 pinggai atau 15 frame-nya Oke kalau yang di bawahnya biarkan aja Selanjutnya kita beralih ke paling bawah yaitu pengaturan perpustakaan Nah disini teman-teman bisa buka lalu aktifkan untuk perpustakaan pengaturannya atau lipacer Disini teman-teman bisa atur untuk ketajamannya di angka 1.25 Selanjutnya untuk kejenduliannya juga sama ya pilih di angka 1.25 Selain itu untuk pengaturan yang lainnya teman-teman biarkan saja ya Untuk pengaturan perpustakaan atau lipacer Yang terakhir teman-teman bisa buka opsi lalu aktifkan untuk kesimbangan putih otomatis Oke sekarang kita tes ya untuk hasil fotonya Oke kita bandingkan dengan pengaturan default tadi Kita tunggu sama-sama untuk hasil gambarnya masih image processing ya teman-teman Nah ini dia untuk hasil setelah di setting tadi ya teman-teman Gambar atau hasil fotonya tidak bucat Beda dengan pengaturan default sebelum kita setting ya Beda untuk hasilnya Jadi teman-teman yang mengalami hal yang sama untuk mengatur defaultnya hasil foto pucat Teman-teman bisa buka settingan defaultnya seperti yang saya bagikan tadi ya teman Nah berikut ini adalah sampel foto lebih jelasnya dengan menggunakan Gcam Parrot yang terbarusan ini Di handphone Realme XT Check it out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe like dan share Dan juga icon notifikasinya Sampai jumpa ya di video-video berikutnya Akhir kata dari saya Good job bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh